5 Adab Bertamu Dalam Ajaran Islam Yang Wajib Kita Ketahui Menjaga silaturahmi dengan sanak keluarga maupun teman bisa dilakukan dengan bertamu atau berkunjung ke rumahnya. Namun perlu diketahui jika dalam ajaran Islam ada adab-adab yang harus dijaga saat bertamu. Adanya adab-adab bertamu ini agar tuan rumah tidak merasakan ketidaknyamanan atas kunjungan kita. Selain itu, kita sebagai tamu atau orang yang bertamu akan mendapatkan berkah dari kunjungannya itu. Dan berikut ini adalah adab bertamu dalam Islam yang harus diperhatikan. 1. Niat Yang Baik Saat bertamu, kita diharuskan untuk memiliki niat yang baik, seperti untuk menyambung silaturahmi, menjemuk atau sebagainya. 2. Meminta izin tuan rumah dan datang di waktu yang tepat Jika kamu selama ini kita terbiasa datang tanpa memberi kabar tanpa meminta izin atau bertanya pada tuan rumah, hal ini termasuk dalam sikap yang kurang santun. Apalagi jika kamu datang menyelonong, membuka pintu rumah begitu saja. 3. Menjabat Tangan Atau Bersalaman Bersalaman atau berjabatan tangan merupakan salah satu hal yang cukup penting untuk menghormati dan memperat tali silaturahmi sesama umat Islam. 4. Bersikap Sopan Santun dan Menjaga Lisan Sikap Sopan dalam perilaku dan lisan dilakukan untuk menghormati dan menghargai penerima tamu atau tuan rumah. Selain itu, hal ini juga dapat menghindarkan kita dari perbuatan yang menyinggung atau menyakiti orang lain. 5. Perhatikan Batas Waktu Bertamu Selain berkunjung di waktu yang tepat, kita juga harus memerhatikan batas waktu dalam bertamu. Karena jika seseorang bertamu terlalu lama dikhawatirkan akan memberikan rasa tidak nyaman dan akan membebani sang penerima tamu. Demikian tadi 5 adab bertamu yang dianjurkan dalam Islam. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia menonton video saya, dan kita berjumpa lagi pada video menarik selanjutnya. Terima kasih telah menonton!